Jadi memang kita targetkan pada anak sihat, tapi ternyata banyak juga yang, wah ternyata ketemu gitu sesuatu gitu kan pada saat kita lakukan screening. Ada juga kemarin yang ternyata ketemu ada buta warnanya ternyata gitu. Itu gak disadari orang tua? Gak disadari orang tua, lihat penyakit ginjal misalnya. Penyakit ginjal kronik itu kan dia ada stadiumnya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kadang-kadang di awal-awal, stadium 1 atau stadium 2 itu tidak menimbulkan gejala yang signifikan gitu. Jadi saya mengibarkan ginjal itu kan seperti kalau di dalam keluarga itu ada anak yang dia introvert gitu. Jadi kalau misalnya sakit-sakit dikit dia tuh gak ngomong, gak cerita gitu. Nah kadang-kadang kita suka loss disitu ya, gak terdeteksi gitu. Ketahuannya baru yang datang ke rumah sakit kita itu udah yang stadium akhir misalnya gitu ya. Yang dia udah memberikan gejala yang berat dan akhirnya harus menjalani cuci darah misalnya seperti. Anak jangan tebak-tebak ya. Tebak-tebak, benar. Bertebak, kemudian masalah tumbuh kembang, masalah perkembangan anak ini berjalan terus dengan prosesnya. Sehingga sebagai orang tua sebaiknya memfasilitasi masalah tumbuh kembang ini. Sesuai dengan fasenya tadi ya. Sesuai dengan fasenya. Dan MCU merupakan salah satu solusinya ya dok ya untuk depresi. Halo Sobat Sehat RCM, apa kabar? Jumpa lagi di pod CM, pod Cipto Mangun Kesumo. Kali ini bertemu dengan saya, Dr. Astri Monik, untuk membahas hal-hal yang tidak kalah menarik dibandingkan episode sebelumnya. Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan adanya berita mengenai kasus cuci darah pada anak yang ditata laksana di RCM. Apakah benar? Pastinya sebagai orang tua atau ayah dan bunda ingin sekali mengetahui kondisi kesehatan putra-putrinya. Untuk mengetahui apakah memang putra-putrinya mengalami gangguan kesehatan atau masalah kesehatan di kemudian hari. Maka kali ini bersama dengan narasumber kita, Dr. Reza Pahlevis, PSS Anak. Beliau adalah staff medis di KSM Ilmu Kesehatan Anak, RCM FKW. Kemudian juga beliau baru menyelesaikan pendidikan subspesialisnya di bidang nefrologi anak. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai ketua klaster di klaster pediatrik RCM Gencana. Tentunya Sobat Sehat tidak asing lagi dengan beliau. Dr. Reza. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Jadi kemarin tentunya Sobat Sehat yang telah menyimak podcast atau reel sebelumnya. Di IG Live waktu itu ya. IG Live, RCM dan MSM Gencana. Ternyata jadi menarik nih kita untuk melanjutkan tata lanjutan lagi gitu. Dok, jadi mungkin sekarang kita bahas mengenai hingar-bingar, masalah kesehatan anak, MCU, apa rekomendasi atau pesan dari MCU? Gimana dok? Itu pertanyaan atau pernyataan sebenarnya sih dok? Ya jadi ini kan banyak karena kan jadi banyak masalah-masalah kesehatan anak itu salah satunya juga yang kasus ginjal dan kasus lain sebenarnya tidak hanya itu. Itu kita bisa lihat, ya bisa kita teksi ini berdasarkan dari MCU ini atau medical check-up. Kalau selama ini kan dokter Monik kita tahunya medical check-up itu banyaknya pada orang dewasa gitu ya. Yang rutin biasanya kalau misalnya di kantor, termasuk kita ya di RCM kan ada per 6 bulan sekali, setahun sekali MCU. Ya persyaratan aja ya. Ya betul, kayak saya juga nih setiap saat saya bawa orang tua saya gitu untuk medical check-up gitu. Tapi kadang-kadang itu medical check-up pada anak ini sering dilupakan atau mungkin dianggap nggak penting gitu. Karena dianggap oh anak-anak tuh nggak adalah gitu yang mengalami masalah-masalah kesehatan yang serius gitu ya. Nah sebenarnya paradigma ini sih dokter Monik yang ingin kita ubah gitu bahwa deteksi dini, masalah tumbuh kubang, ataupun gangguan kesehatan lain pada anak itu penting untuk dideteksi melalui salah satunya dengan MCU ini gitu. Oke, jadi ternyata nggak hanya dewasa aja ya, kita kenalkan itu sebagai persyaratan aja. Ya betul. Ya bukan artinya cuma pesan-pesan, bukan sponsor, tapi ya dilakukan karena rutinitas. Tapi ternyata itu untuk anak juga penting ya dok ya. Iya benar sekali. Ya masalah mengenai tadi kasus suci darah pada anak, itu juga sebenarnya bisa nggak sih dideteksi lebih dini gitu. Apakah memang kasus tersebut memang kan nggak muncul serta-mata langsung ya dok ya kronis. Nah itu kan ada pastinya lakang-lakang dari dok Reva sebutkan bahwa melalui medical check-up. Jadi sebenarnya tujuan dari medical check-up itu sendiri apa sih dok? Ya jadi kalau misalnya kita bicara salah satunya aja nih ya, salah satunya misalnya kita lihat penyakit ginjal misalnya. Penyakit ginjal kronik itu kan dia ada stadiumnya. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Kadang-kadang di awal-awal, stadium satu atau stadium dua itu tidak menimbulkan gejala yang signifikan gitu. Jadi saya mengibarkan ginjal itu kan seperti kalau di dalam keluarga itu ada anak yang dia introvert gitu. Jadi kalau misalnya sakit-sakit dikit dia tuh nggak ngomong, nggak cerita gitu. Nah kadang-kadang kita suka loss di situ ya, nggak terdeteksi gitu. Ketahuannya baru yang datang ke rumah sakit kita itu udah yang stadium akhir misalnya gitu ya. Yang dia udah memberikan gejala yang berat dan akhirnya harus menjalani cuci darah misalnya seperti itu. Padahal di fase-fase awal tersebut itu kita bisa deteksi gitu. Misalnya dengan pemeriksaan tekanan darah, juga pemeriksaan urin ya. Ya itu sudah direkomendasikan memang untuk pemeriksaan tekanan darah setiap tahun. Kalau bisa pada anak ya. Untuk pemeriksaan urin juga pada anak sekolah dan remaja perlu dilakukan gitu. Nah tapi kan selama ini kita sering kalau misalnya dokter Monik nih bahwa anak kan jarang ya kita periksa tekanan darah gitu ya. Atau tiba-tiba kita periksa urin gitu ya. Padahal itu bisa untuk screening awal gitu ya. Walaupun kalau ternyata ketemu belum tentu langsung jadi masalah harus diinvestigasi lebih lanjut. Tapi bisa menjadi entry awal atau deteksi awal seperti itu. Berkaca kemarin dokter Monik nih pengalaman kita nih ya waktu masa-masa vaksin covid dulu. Nah kita sempat menemukan beberapa kasus anak-anak remaja yang gak ada keluhan apa-apa. Kemudian ketika sebelum divaksin kan dilakukan pemeriksaan tekanan darah gitu. Eh ketemu ternyata tensinya tinggi gitu. Padahal masih muda ya. Iya padahal masih muda gitu kan tensinya tinggi. Ternyata setelah kita investigasi lebih lanjut oh ternyata memang mengalami penyakit ginjal. Itu contohnya saja kenapa kita penting melakukan medical check up dan juga deteksi dini. Nah masalah-masalah kesehatan lain juga perlu ya. Misalnya kalau Indonesia sekarang kan banyaknya stunting. Ya stunting pada anak ya. Ya peraukan pendek akibat malnutrisi kroni. Itu kan kita semua bisa lihat dari trend di kurva pertumbuhannya gitu kan. Nah itu juga salah satu hal yang bisa kita deteksi melalui MCU ini gitu. Karena ketika nanti di MCU itu tidak hanya sekedar periksa lab atau urin saja. Tapi dokter juga melakukan pemeriksaan bagaimana status imunisasinya. Bagaimana pertumbuhannya. Bagaimana perkembangannya. Bagaimana kurvanya. Jadi cepat terdeteksi. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita cuma membandingkan aja gitu dok itu kan sifatnya subjektif ya. Kita harus lihat secara objektif itu melalui kurva pertumbuhan. Itu contohnya. Hepatitis juga bisa. Anemia juga salah satu masalah yang sering terjadi kan pada anak-anak Indonesia akibat kekurangan zat besi. Itu juga salah satunya bisa kita deteksi melalui medical check up. Jadi banyak sekali. Belum lagi sekarang kan banyak masalah-masalah berlaku juga pada anak-anak dan orang itu udah lebih aware. Misalnya kayak autisme, kemudian hiperaktif atau ADHD ya. Nah ini juga. Anak kalem taunya ternyata ada sesuatu gitu ya. Atau mungkin kita menganggap anaknya aktif aja nih padahal hiperaktif. Nah masalah perkembangan seperti itu, itu juga dokter Monik bisa diketahui secara dini melalui medical check up. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi gak hanya masalah kasus yang heboh kemarin ya gitu. Iya betul. Ternyata banyak dibalik itu ya. Cuman kita kan mau memanfaatkan momen ya. Momen kemarin orang tua sekarang udah aware terhadap masalah-masalah sehat termasuk masalah ginjal ya. Kita manfaatkan lah gitu. Jadi jangan cuma sekedar takut. Tapi actionnya apa? Ya actionnya ya tadi kita melakukan medical check up pada anak contohnya. Jadi responnya kemarin cukup banyak kayak dok yang bertanya ini bener gak sih? Apa yang dilakukan? Ini salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dokter Reza. Dan dokter Eka waktu itu. Jadi kalau medical check up tuh kayaknya tujuannya buat screening ya dok. Semua dari. Jadi bukan hanya ada untuk anak-anak yang sakit. Tapi malah anak-anak yang sehat sebenarnya. Betul. Tapi satu di screening mengenai gangguan ada gak sih masalah pada kesehatan mereka ya. Baik dong. Prinsipnya sebenarnya gini Monik. Dokter Monik. Kalau medical check up itu memang kita pada anak-anak yang sehat pun. Kita perlu melakukannya. Karena itu kan screening awal gitu. Nah kalau ternyata dia oke kondisinya tidak ada masalah ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup kita melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau ternyata memang ditemukan ada problem maka nanti akan ada tindak lanjutnya. Jadi beberapa kasus yang kita udah medical check up. Oh ternyata ada masalah gangguan perkembangan nih gitu. Ya berikutnya akan kita ses lebih lanjut. Kita tata rasa lebih lanjut. Kemarin juga ketemu sempat oh ternyata anaknya pas waktu di screening ada karyas dentisnya atau ada karang giginya. Berarti berikutnya perlu evaluasi. Belanjut di dokter gigi misalnya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita deteksi juga di sana. Termasuk misalnya katakanlah kemarin zaman pandemi covid itu kan banyak vaksinasi yang skip kadang-kadang. Karena orang tua takut kan gitu. Nah disini juga melalui medical check up kita lihat lagi jadul imunisasinya. Kadang-kadang ibu tuh udah bingung kalau udah terlalu banyak atau terlalu jauh lewatnya udah bingung gitu. Mula dari mana. Disini nanti dokter anak juga akan membantu apa saja imunisasi-imunisasi yang masih bisa dikejar. Jadi tadi dok kalau misalnya tadi kan membandingkan medical check up dengan proses rawat jalan. Jadi kalau di tahun-tahun lima tahun pertama dari anak tumbuh kembang anak biasanya kan orang tua tuh sangat melekat erat dengan spesialis anak. Anak pertama dengan masalah vaksinasi tadi. Kemudian masalah tumbuh kembang. Kemudian kalau batuk pilek sering banget. Itu apakah ini merupakan suatu bisa dibilang proses dalam medical check up atau memang terpisah sih dok gitu. Ya ini berbeda. Memang kalau dianjurkan dari ikatan dokter anak Indonesia ya dianjurkan kalau di bawah setahun itu setiap bulan anak perlu kontrol untuk melihat tumbuh kembang dan lain-lain. Di atas usia satu tahun sampai dua tahun itu per tiga bulan harusnya ya. Kemudian di atas dua tahun sampai enam tahun per enam bulan selanjutnya per tahun. Sering itu yang saya lihat sebagai pengalaman saya dokter sebuah anak. Dua tahun pertama itu masih intens gitu. Masih bolak-balik. Tapi setelah itu biasanya loss. Termasuk vaksinasi ya tadi. Termasuk vaksinasi gitu. Hanya datang ketika pada saat anak sakit gitu ya. Nah tentunya berbeda antara medical check up dengan berobat ya gitu. Karena pada saat berobat tentunya dokter itu akan fokus ke penyakit anak tersebut gitu. Nah tapi kalau di medical check up ini kita kan melihat anak secara keseluruhan. Apalagi nih sekalian promo juga nih medical check up anak di RSM kecana. Itu kita ada namanya one stop service untuk remonik. One stop service itu apa? Jadi datang pada satu hari dia tuh gak cuman konsultasi pada dengan dokter spesialis anak saja. Tapi juga ada termasuk konsultan tubuh kembang anak. Ya mata konsultan mata anak ya. Gigi dan mulut anak gitu ya. Jadi udah dalam paket pemeriksaan darah, pemeriksaan urin gitu. Jadi udah bener-bener suatu paket untuk melihat tubuh kembang dan masalah-masalah kesehatan yang sering dialami oleh anak gitu. Nah dan dia juga bersifat tailor nih dokter Monik. Jadi apa? Misalnya paketnya paket. Kan kita ada 4 paket nih dok ya. Ada paket yang infant. Ini dikategorikan ya. Kategori berdasarkan usianya. Ada infant, ada preschool, ada usia sekolah sama remaja. Tapi nanti bisa juga ada tambahan dok gitu. Jadi misalnya katakanlah dia medical check up. Tapi ternyata ada masalah. Oh anaknya ada obesitas gitu. Ketika ditemukan ya ketika konsultasi awal. Jadi walaupun yang medical check up kita bisa menambahkan. Misalnya ada lab yang harus ditambahkan spesifik pada anak tersebut gitu. Jadi kita tuh membuat medical check up kita walaupun ada paket-paketnya tapi bersifat tailor juga. Artinya tergantung kebutuhan masing-masing anak tersebut juga gitu. Jadi itu menariknya dan sejauh ini saya belum pernah menemukan ya. Ada yang seperti itu yang one stop service. Kemudian tailor juga gitu. Bahkan dok kita ketemu dokter anak itu dua kali. Jadi pertama ketemu dulu dengan dokter anak. Diperiksa dulu. Dibuat permintaan lab sesuai dengan kebutuhan pasien dan paketnya ya. Dan di akhir setelah dia ke dokter tembuk kembang. Ke dokter gigi, ke dokter mata. Terakhir ketemu lagi nih sama dokter anaknya. Untuk menyimpulkan seluruh hasil dari medical check up. Rekomendasinya apa. Jadi menurut saya ini sesuatu yang ekselen banget. Karena kita benar-benar komprehensif dan juga holistik gitu. Untuk medical check up ada anak. Jadi satu hari selesai ya dokter. Satu hari selesai. Jadi dinilai konsultasi pemeriksaan-pemeriksaan. Tadi dokter mengatakan ada empat ya. Iya betul. Tadi ada mata, ada gigi, tubuh kembang. Ada pediatrik sosial juga ada ya. Pediatrik sosial, tubuh kembang ya. Kemudian juga akhirnya setelah ada hasil labnya keluar. Kemudian hasil ronsennya keluar. Baru dibaca dan konsultasi. Terakhir ya gitu. Jadi satu hari selesai ya. Satu hari selesai gitu. Jadi nanti kalau ada rekomendasi lebih lanjut bisa di situ. Ada ditanyakan bisa ada di situ gitu. Karena kalau misalnya kita nunggu hasil lab aja kan lama gitu ya. Jadi kita memanfaatkan rentang waktu menunggu hasil lab itu. Dengan konsultasi ke dokter-dokter lain. Yang termasuk ke dalam paket medical check up kita. Jadi luar biasa. Dan harganya dok itu juga mengejutkan banget. Kalau misalnya lihat nih yang sekarang ya. Oh iya ada promo kemerdekaan gitu ya. Harga defaultnya aja di bawah 2 juta. Harga defaultnya ya. Apalagi promo kemerdekaan itu lebih murah lagi. Hemat bisa sampai sekitar 25 persen. Jadi lumayan banget nih. Harus dimanfaatkan banget. Karena bulan baik ya hari kemerdekaan. Manfaatkan untuk melakukan medical check up untuk anak. Nah ternyata medical check up gak hanya untuk dewasa aja. Tapi buat anak-anak juga ya dok. Betul. Apalagi ini momen kemerdekaan ya. Kita kan berpikir juga dok untuk generasi penerus bangsa kita. Tentunya kita pengen generasi penerus bangsa kita. Memiliki tumpah kembangan baik. Tidak anemia. Tidak mengalami penyakit-penyakit kronik misalnya gitu ya. Nah salah satunya adalah melalui medical check up ini. Belum lagi kalau misalnya ada yang sebagian anak-anak misalnya mau masuk. Pesantren, memasuk sekolah tertentu atau memasuk kuliah gitu kan. Kan anak itu di bawah 18 tahun. Jadi kadang-kadang memasuk kuliah itu juga masih 17 tahun gitu kan. Nah itu juga bisa kita manfaatkan medical check up ini untuk mengetahui gitu. Yang mungkin anaknya mau sekolah keluar negeri misalnya gitu kan. Jadi kayak penilaian ini fit to study gak sih gitu ya. Ya fit to study benar banget gitu. Ada juga seperti itu. Juga ada sekolah kan yang meminta surat-surat rekomendasi dari dokter anak ya. Ya benar. Sehatan anaknya seperti itu bisa dilayani di sini ya dok? Bisa di paket medical check up. Jadi benar-benar komplit. Paket yang remaja berarti ya dok? Ya paket yang remaja ada. Atau yang school age itu juga bisa kalau yang untuk masuk sekolah gitu. Jadi kan mungkin tadi kita berbalik lagi kepada masalah kasus-kasus yang bisa ditemukan ya dalam medical check up. Biasanya salah satunya stunting. Masalah tumbuh kembang dok. Masalah tumbuh kembang. Jadi di school age, di masa usia sekolah itu kan juga kelihatan sih. Ternyata gak hanya penyakit tapi kayak kendala belajar, fokus belajar itu juga bisa dinilai di sini ya dok ya. Benar. Nah itu memang tailor made dan tadi di paket yang usia sekolah itu memang ada selain dokter anak, ada juga mata, juga ada ini ya sekolah. Sekolah. Sekolah anak ya. Jadi kalau ada masalah belajar, di situ itu juga bisa kita konsultasikan gitu ya. Dan sering satu lagi adalah masalah penglihatan. Kenapa? Karena banyak itu anak-anak biasanya baru ketahuan ada masalah penglihatan. Misalnya matanya minus, gangguan refraksi gitu ya. Itu karena ada laporan dari guru gitu. Kok anaknya kayak gak kelihatan gitu kan harus maju-maju ke depan. Maju-maju ya, biasanya gitu tuh. Iya kan ya. Nonton TV di depan, mundur-mundur. Ternyata dia gak ngomong, dia juga bukan gak ngomong tapi dia juga gak paham juga ya kalau masanya ada gangguan gitu ya. Nah melalui medikal CKP ini kan kita juga ada pemeriksaan visus ya oleh dokter mata. Itu mata anak ya dok? Mata anak, konsultan mata anak. Jadi lebih sabar, lebih ceria ya. Jadi ketahuan juga nih, oh ternyata ada masalah visus atau ada mata minus ya yang sering kita sebut dalam bahasa hari-hari. Jadi bisa langsung diberikan atau laksana belajar misalnya dengan penggunaan kacamata. Jadi nanti proses belajarnya juga akan berlangsung dengan baik gitu. Ini salah satu poin positifnya juga gitu ya yang perlu kita... Jadi memang kebanyakan orang baru engeh ya ketika anaknya tadi menunjukkan perilaku kok lebih apa, nontonnya ke depan. Kemudian kayak baca sedikit capek gitu ya dok ya. Pusing, kena-kena. Pusing gitu ya. Ternyata salah satunya adalah masalah mata ya. Itu kalau rekomendasi pemeriksaan mata sendiri sebaiknya memang dari medikal cekap setahun sekali ya untuk pesawat. Iya betul, jadi kalau untuk kelompok usia yang bayi kita melihat apakah ada juling atau tidak ya. Kemudian kalau udah masuk ke school age kita melihat apakah ada tadi rabun misalnya atau ada buta warna. Itu juga bisa terdeteksi gitu. Pada laki-laki bisa ya dok ya. Betul, jadi kemarin kebetulan ketemu juga satu kasus medikal cekap, wah baru ketahuan ada buta warna gitu. Yang ya semakin cepat kita deteksi kan kita tahu. Karena kan seringnya kalau kita juga tahunya pas masuk kuliah gitu dah kan. Oh iya biasanya memasuk kuliah ke dokteran gak boleh buta warna gitu. Baru ketahuan. Padahal sejak dini di awal ya di masa-masa school age atau pada bayi sendiri juga bisa dideteksi ya dok ya. Ya biasanya itu kalau udah mengenal langkah. Jadi udah masuk school age gitu baru kita bisa lakukan deteksi. Kalau bayi lebih ke melihat apakah ada juling atau enggak. Kadang-kadang kan orang tua juga ini banyak, oh masih oke nih gitu nanti juga balik sendiri gitu. Makanya kita butuh konsultasi juga. Ya itu salah satunya kalau dari aspek dokter mata gitu ya. Kalau dari aspek dokter anak sendiri tadi. Kalau misalnya ada gangguan pertumbuhan, perkembangan. Sering kan kita membandingkan anak-anak school. Kok anak itu paling pendek sih gitu di kelasnya. Nah kita bisa lihat berdasarkan kurva pertumbuhan. Kok anaknya terlihat lebih kurus sih gitu. Ini benar kurus atau sebenarnya hanya penglihatan kita saja gitu kan. Itu juga bisa kita lihat dari kurva pertumbuhan gitu. Karena kadang-kadang banyak orang tua saya lihat gitu ya. Merasa anaknya kurus pas kita plot di kurva itu ternyata masih normal misalnya gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa deteksi. Banyak kan cuma kayak orang tua melihat dari luarnya tapi enggak merahatiin kurva lagi ya. Betul. Waktu bayi iya pakai kurva tapi begitu udah lewat SD kelas 1 biasanya lupa tuh untuk rutin ke dokter anak untuk vaksinasi untuk melihat kurva itu. Ujung-ujungnya pas udah kok ini anak saya enggak tinggi-tinggi ya gitu misalnya atau ya itu baru bisa diketahui. Mungkin dengan medical checkup ini bisa diketahui ya. Pada remaja juga ya kita termasuk melihat bagaimana status pubertasnya gitu. Karena kan kadang-kadang itu sering diabaikan gitu atau mungkin orang tua agak tabu atau malu membicarakan hal tersebut gitu ya. Kita sebagai dokter anak juga aware banget terhadap masalah pubertas. Jangan sampai dia terlalu cepat ataupun terlambat. Itu juga kita deteksi. Kemudian pada remaja juga kita termasuk dalam paketnya itu ada screening metabolik dok. Jadi kita periksa kolesterolnya, kita periksa gula darahnya. Obesitas ya dok ya. Ya karena kan remaja-remaja banyak yang mengalami obesitas juga ya sekarang. Jadi kita udah melakukan screening juga tuh untuk penyakit metabolik di usia remaja gitu. Kita harapkan nanti ketika dia dewasa, dia enggak mengalami masalah-masalah metabolik gitu. Karena kan kita juga akan mentransfer suatu saat ya gitu pas-pasan anak kita menjadi orang dewasa. Seperti itu. Gitu. Kemudian kalau untuk ini dokter kan udah melayani beberapa pasien ya. Ada success story atau ada pengalaman enggak yang bisa di-share kepada sobat sehat? Ya jadi pengalaman-pengalamannya menarik sekali gitu ya. Pasien pertama waktu itu kebetulan memang dia anak usia sekolah yang ternyata mengalami obesitas. Jadi dari awal kita lakukan Tyler juga ya. Selain dari paket kita tambahkan juga screening metabolik gitu. Kemudian ada juga yang anak 9 bulan yang kita temukan pada saat medical checkup ternyata memang ada developmental delay. Jadi gangguan perkembangan secara umum. Berat badannya juga sulit naik gitu ya. Jadi memang kita targetkan pada anak sihat tapi ternyata banyak juga yang wah ternyata ketemu gitu sesuatu gitu kan pada saat kita lakukan screening. Ada juga kemarin yang ternyata ketemu ada buta warnanya ternyata gitu. Itu enggak disadari orang tua ya? Enggak disadari orang tua gitu. Pernah juga sebelum ini sebelum ada paket kita juga pernah ada yang anaknya mau masuk di universitas di Tiongkok ya. Dia butuh medical checkup kita lakukan medical checkup juga dan hasilnya baik-baik saja sih pada saat itu Alhamdulillah ya. Jadi udah banyak beberapa kasus yang kita lakukan ini tentunya ada yang memang hasil normal-normal saja. Tapi ada juga beberapa kasus yang akhirnya kita bisa deteksi dini. Ada masalah kesehatan ataupun masalah tubuh kembang pada anak tersebut gitu. Jadi mereka juga appreciate gitu artinya kan oh baru sadar ya ternyata ada hal ini dan ada tindak lanjutnya untuk kedepannya gitu. Jadi sebagai orang tua kita tentunya juga akan merasa lebih puas dan tidak ada rasa bersalah dan lain karena kita udah mengetahuinya sejak dini gitu ya dibandingkan kalau ketahuannya nanti gitu. Terus kalau misalnya tadi kan dokter mudah-mudahan sih hasilnya baik-baik saja tapi kalau ada temuan itu berarti ada rekomendasi ya dok? Betul jadi nanti bisa dipantau ke depannya. Iya ya dokter mudah-mudahan jadi pada saat di akhir ketemu dokter anaknya lagi kita kan membuat ada surat surat medical checkup ya termasuk kalau misalnya tujuannya untuk masuk ke sekolah atau universitas juga kita bisa keluarkan surat fit to study gitu. Di situ termasuk ada rekomendasi jadi hasilnya itu kurang lebih dari hasil pemeriksaan dokter anak ketemunya apa, dari dokter mata ketemunya apa, dokter tubuh kembang ketemunya apa, dokter gigi ketemunya apa, kemudian rekomendasinya apa gitu. Perlukah kita memberikan misalnya suplementasi zat besi kalau dia ternyata ada ketemu anemia gitu ya. Apakah perlu visioterapi misalnya atau konsul lebih lanjut ke dokter tubuh kembang anak atau mungkin ada masalah gigi yang perlu diperbaiki di kemudian hari atau mungkin ada imunisasi yang perlu dilengkapi. Kita akan memberikan rekomendasi nanti. Sehingga orang tua juga ada panduan dan enggak kebingungan juga harus mulai dari mana gitu untuk kondisi anaknya. Oke, baik. Terima kasih dokter Reza. Kemudian pertanyaan orang tua pasti, apa sih yang harus dipersiapkan ketika anak kita mau melakukan medical checkup? Apakah perlakunya sama ketika medical checkup ada dewasa dengan anak? Perbedaannya apa dokter? Ada enggak perbedaan? Iya, jadi sebenarnya kurang lebih tidak terlalu berbeda gitu ya. Kita biasanya itu kalau misalnya ada medical checkup kan daftarnya dari Hamin 1. Jadi nanti kita akan klasifikasi ke kelompok usianya. Kalau kelompok usianya itu antara bayi sampai anak sekolah tidak perlu misalnya puasa dan lain tidak perlu. Tapi kalau untuk remaja itu perlu puasa dulu 8 jam jadi terakhir makan jam 10 malam karena paginya kita kan tadi ada pemeriksaan metabolik ya termasuk kolesterol di sana gitu. Jadi perlu puasa kalau pada remaja. Tapi kalau pada anak-anak yang lain, usia lain tidak perlu puasa. Ya datang seperti biasa. Mungkin kita perlu persiapkan apa? Gunakan pakaian yang mudah gitu karena nanti kan ada proses pengambilan darah. Usia sekolah juga ada yang harus di ronsen dadanya. Jadi mungkin pakai pakaian yang sesuai. Selapan pagi dulu di rumah. Kalau makan siang Alhamdulillah dapet. Dapet ya? Di servis semuanya. Ada LO juga yang mengantarkan gitu ya. Kita tuh one stop servis di satu lantai aja dok. Jadi pasiennya nggak bingung juga ya. Jadi di lantai 5 di kencana disitu semuanya dokter anak, tumbuh kembang, mata gigi disitu. Jadi jalannya dokter yang datang ya? Iya betul. Dokter yang mendatangi pasiennya paling perlu turun untuk pemeriksaan ronsen dan lab saja gitu ya. Yang lain berada di lantai 5. Makan udah disiapkan di sana. Musola juga ada di sana. Jadi sebenarnya kita berusaha sedapat mungkin mempermudah ya. Mempermudah pasien gitu. Caranya gimana dok? Jadi kan tadi dokter menyatakan H-1 sebaiknya melakukan perjanjian. Tapi kalau memang tiba-tiba kadang-kadang kan nih dilakukan di hari sekolah ya dok. Karena kita bukannya cuma ada Senin sampai Jumat ya dok? Iya. Dua hari. Baru hari Selasa dan hari Kamis. Selasa dan Kamis ya. Itu kalau tiba-tiba ada onsat yang datang itu gimana dok? Ya kalau onsat datang bisa aja. Nggak masalah ya gitu. Kalau misalnya kita lihat labnya yang tidak perlu puasa maka boleh kita lakukan langsung hari itu. Kita juga pernah waktu itu yang pada hari H ya kita mulai jam 10, jam 2 alhamdulillah selesai. Jadi dalam 4 jam itu selesai semuanya gitu. Karena anak-anak kan biasanya nggak sabar ya dok lama. Nggak sabar. Betul. Karena begitu ada yang appointment, artinya kita langsung meng-arrange gitu kan. Kita di grup. Dokter matanya bisa jam berapa? Dokter giginya bisa jam berapa? Dokter tumbuh kembangnya bisa jam berapa? Jadi kita usahakan spek mungkin. Nggak ada waktu yang terbuang. Jadi efektif dan efisien. Ya itu yang memang diharapkan oleh pasien juga tentunya nggak mau berlama-lama kan gitu. Karena saya pengalaman sendiri nih medical check-up di tempat lain gitu ya. Ini dewasa ya. Dewasa bukan anak. Medical check-up di tempat lain tuh kita datang satu harian. Kan hasilnya tuh harus diambil lagi gitu minggu depan gitu. Kan PR juga ya harus dua kali. Kalau di sini nggak langsung sampai hasil-hasilnya tuh di hari itu juga langsung jadi. Jadi nggak perlu bolak-balik untuk ngambil hasil lagi. Kalau anak juga harus izin sekolah mungkin ya. Iya bener. Jadi kita berusaha gitu. Untuk biar nyaman juga bagi orang tuanya. Nyaman bagi anak juga. Dan nggak mengganggu sekolahnya gitu. Hanya izin satu hari atau setengah hari. Nah itu berarti ini baru ya pelayanan baru ya dok? Iya pelayanan baru. Jadi sebenarnya dokter Monik untuk medical check-up ini sebelumnya memang udah lama ya. Di dewasa udah ada. Asal mula terbentuk tuh karena kita menerima beberapa anak-anak gitu kan. Medical check-up kan nggak bisa ke dokter dewasa. Jadi akhirnya ke dokter anak. Sebelum paket medical check-up ini launching. Saya pribadi sendiri udah pernah menangani tiga medical check-up pada anak. Walaupun permintaan untuk medical check-up atau memang dia. Iya untuk medical check-up. Tapi karena waktu belum ada jadi konsultasi biasa. Konsultasi biasa ya. Dan nggak se-complete paket sekarang. Hanya ketemu dokter anak gitu ya. Dan di situ kita lihat wah ada kebutuhan nih di masyarakat. Bahwa medical check-up pada anak ini suatu yang dibutuhkan juga. Akhirnya kita buat. Tapi kita kemas dengan paket sebentar mungkin. Dan kita menggunakan standar dari internasional juga. Dari American Academy of Pediatrics yang kita modifikasi ya. Jadi di sana kan ada standar-standarnya usia berapa. Apa yang harus kita lakukan. Kita adaptasi dari standar tersebut gitu. Kalau misalnya dok sebelumnya dia baru melakukan pemeriksaan laboratorium. Atau pemeriksaan perunjung lainnya itu boleh nggak diberlakukan dok? Ya jadi tergantung ya. Kalau misalnya kayak pemeriksaan darah rutin. Itu kan berlaku sekitar satu minggu. Pemeriksaan kimia darah itu berlaku untuk sekitar satu bulan gitu ya. Jadi tinggal kita lengkapi aja. Jadi yang udah maka tidak perlu diulang. Tinggal kita lengkapi. Dan tadi enaknya di medical checkup di resemsion itu itu juga bisa tailor gitu. Makanya di awal itu ketemu dulu sama dokter anaknya. Jadi kalau mungkin di luar kita kan langsung dikasih form lab langsung gitu kan. Ini nggak ketemu sama dokter anaknya. Baru dibuatkan formnya. Jadi kalau memang baru banget pemeriksaan darah atau urin itu bisa ditunjukkan gitu. Kalau misalnya dinilai oh ini masih berlaku belum terlalu lama maka bisa tidak usah diambil lagi daerahnya di cancel dan tentunya biayanya juga bisa dikurangi. Jadi di alihkan juga untuk. Ah di alihkan untuk pemeriksaan lain misalnya akan ditawarkan gitu. Yang mana yang belum atau mungkin direkomendasikan gitu ya. Jadi bisa di alihkan ke lab yang lain misalnya. Jadi kita berusaha banget untuk mempermudah dan kita nggak mau melakukan sesuatu yang nggak perlu juga untuk diulang-ulang gitu ya. Nah jadi memang ada guideline atau pakem-pakemnya tapi tentunya itu kita bisa modifikasi sesuai dengan kondisi anaknya. Sekarang pertanyaannya dok. Apakah ada saat yang tepat untuk melakukan medical checkup? Atau ada keluku tertentu bahwa anak sudah membutuhkan medical checkup? Atau tadi menurut rekomendasi? Iya. Kalau saya prefernya medical checkup kalau bisa setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Karena paling nggak tadi ya dari kompon residensi di atas usia 5 tahun itu setiap tahun sekali kita perlu pantau pertumbuhan, perkembangan. Termasuk tadi screening-screening masalah kesehatan gitu ya. Karena masing-masing tahap usia itu, Dr. Monik, pada anak ini memiliki problemnya masing-masing. Memasuki usia ke sekolah, problemnya lebih ke sekolah. Memasuki usia remaja, udah lain lagi gitu ya. Dengan pergelokan emosi, kemudian pubertas dan lain. Nah disitu beda lagi pendekatannya. Bayi-bayi beda lagi gitu ya. Untuk pendekatannya kita gimana optimalisasi nutrisi di seribu hari pertama kehidupan misalnya. Jadi setiap tahap itu ada problemnya masing-masing. Makanya kalau medikal cekup pada anak ini nggak bisa satu all in one. Nggak bisa. Makanya kita bagi empat sesuai dengan tahap usia. Biasanya satu pemeriksa ya. Biasanya ya. Di medikal cekup yang ada yang baru saya ketahui. Pada anak mungkin pada satu. Hanya konsultasi pada satu dokter. Kemudian kalau disini memang kita melengkapi dengan empat ya dok. Dan nilai tergantung dari kategori anak tadi. Usianya tadi. Jadi rekomendasinya setahun sekali. Kecuali ada kondisi khusus nggak sih dok? Misalnya memang dia harus lebih enam bulan sekali. Atau seperti apa sih dok? Ya. Jadi kalau pada anak-anak yang beresiko. Misalnya apa? Dan dia dengan high risk baby ya. Prematur misalnya. Atau riwayat dulu berlahirnya rendah. Atau ada masa kesehatan pada masa kecil dulu. Maka itu kita bisa melakukan lebih kerap. Atau ada riwayat sebelumnya. Stunting, riwayat, masalah gizi dan lain. Kita melakukan lebih kerap. Tapi kalau misalnya pada anak yang normal-normal saja. Maka setahun sekali cukup. Terus ada nggak dok? Program pemerintah yang merekomendasikan medikal cekup pada anak. Udah ada sih belum sih dok? Yang kita ketahui kan dari vaksinasi kayak PIN dan lain sebagainya. Atau masalah stunting gitu. Kalau medikal cekup sebenarnya udah ada nggak sih rekomendasi dari pemerintah? Ya kalau misalnya medikal cekup. Kata-kata medikal cekup sendiri sih belum ada ya. Cuma memang kalau misalnya kita lihat dari patokan dari IDAI tadi. Dia anjurkan tadi untuk anak di bawah usia setahun setiap bulan. Kontrol tumbuh kembang. Kemudian setahun sampai dua tahun per tiga bulan. Dua tahun sampai enam tahun per enam bulan. Dan di atas itu per tahun sekali. Perlu untuk kontrol tumbuh kembang ya. Dan kontrol tumbuh kembang itu udah termasuk di dalam paket medikal cekup kita. Jadi udah ekstra sebenarnya ya. Patok tumbuh kembang sekaligus ada hal-hal yang lain kita lihat lebih detail gitu. Sebenarnya program pemerintah tuh sudah ada ya. Cuma menamanya bukan medikal cekup ya. Iya. Nah tapi mungkin tadi yang saya bilang kalau orang tua tadi kan di lima tahun pertama anak tuh biasanya sangat dekat dengan mulai balik ke dokter spesial anak terkait dengan vaksinasi dan lain sebagainya. Nah setelah itu biasanya loss tuh. Loss bener. Kalau curi-curi anaknya sakit. Itu mungkin kita mulai disadarin bahwa balik lagi nih yang harus kembali dipantau setidaknya setahun sekali. Atau misalnya biasa juga ulang tahun pada saat anak ulang tahun berikan hadiah ya. Hadiah. Hadiahnya berupa medikal cekup. Kalau orang tua kan seperti itu. Iya bener. Anak-anak begitu seperti itu musimnya. Iya bener-bener ya. Kayak kita misalnya setiap tahun sekali gitu bawa orang tua medikal cekup ya. Ini juga anak perlu kita bawa medikal cekup agar kita bener-bener yakin bahwa everything is oke gitu ya. Jadi untuk anak jangan tebak-tebak. Jangan tebak-tebak anaknya gak apa-apa. Coba-coba yang tebak-tebak ya. Jangan coba-coba. Kalau ini jangan coba-coba tuh jangan tebak-tebak. Jangan tebak-tebak ya. Kayaknya emang gak ada apa-apa. Anaknya juga normal-normal aja gitu. Atau mungkin di sekolah juga gak teridentifikasi kalau dia ada gangguan kesehatan ya mungkin. Tapi dengan melakukan medikal cekup itu jadi kita bisa mengeteksi lebih dini lagi ya. Ada hal-hal yang menurut kita anggap kadang-kadang biasa. Contohnya aja anaknya ngorok misalnya ya. Mungkin sebagian orang tua menganggap oh biasa gitu. Hucu malah ya. Orang tua juga ngorok gitu. Kok bisa anak-anak ngorok gitu ya. Nah ternyata ini juga salah satu masalah kesehatan gitu. Itu namanya osas ya. Bisa karena mungkin amandel atau tonsilnya atau adenoidnya terlalu besar misalnya. Bisa jadi salah satu gejala alergi ya. Juga bisa karena kegemukan. Bisa membuat dia itu juga gitu. Dan ini tuh menyebabkan proses oksigenasi pada saat dia tidur itu kurang baik. Sehingga nanti pada pagi hari dia mengantuk. Konsentrasi belajarnya juga akan terganggu berpengaruh juga ke kecerdasannya gitu ya. Nah ini kita bisa mengatakan itu salah satu penyebab loss of generation. Nah salah satunya gitu. Nah ini juga kita perlu deteksi gitu. Salah satunya kita bisa sampaikan pada saat proses medikal cekap tersebut gitu ya. Ketika ada keluhan itu tentunya nanti kita mungkin akan melibirkan dokter lain. Misalnya dokter THT gitu. Kita bisa Tyler juga ke situ gitu. Jadi hati-hati sesuatu yang kita anggap mungkin biasa. Barangkali itu masalah kesehatan yang kita sering abaikan. Mungkin selain masalah yang ditemukan juga masalah lifestyle ya. Kehidupan atau kebiasaan nih dok. Yang biasanya memang kan banyak banget ya. Gangguan-gangguan yang gak bisa kita pantau selama 24 jam. Kita kan ketemu anak paling ketika mereka sekolah ketemu lagi. Paling yang orang tua bekerja ya. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia minum gitu ya. Walaupun terkait dengan adanya kasus-kasus yang kemarin itu gangguan cuci darah pada anak. Mungkin sekarang juga di supermarket juga sudah mulai aware ya. Mulai ada beberapa yang memberikan tanda bahwa ini kadar gulanya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa sih support orang tua terhadap gaya hidup anak atau pola makan anak dok? Ya benar. Jadi kita tetap harus merekomendasikan pola hidup yang sehat. Ini terlepas dari anak yang sehat ataupun anak yang sakit terlepas dari kasus gagal ginjal dan juga DM ya. Semua anak perlu kehidupan yang sehat ya. Kita jaga badan yang ideal dengan cara tadi membatasi makanan, batasi minuman, makanan yang berlemak, makanan gula tinggi, garam tinggi. Jadi aktivitasnya harus cukup ya, olahraga, kemudian juga tidur yang cukup gitu. Itu perlu dimonitor sambil kita monitor tumbuh kembang tadi ya. Dengan medical check up juga salah satunya ya, kita memonitor kurvanya gitu. Jadi itu semua penting untuk menjaga agar anak itu tetap dalam kondisi sehat. Karena kalau ketika dia misalnya obesitas, karena gaya hidup dan lain-lain ya, itu nanti dampaknya kekesehatan tentunya akan banyak. Usia anak tuh sampai 18 tahun ya dok? Iya, 0 sampai 18 tahun. Jadi baru lahir sampai usia 18 tahun. Jadi kadang-kadang bingung ya anak udah SMA nih baiknya kemana nih? Iya bener. Ke mana gitu ya. Itu masih ke dokter anak ya. Masih ke dokter anak ya. Sobat sehat semuanya. Terus ini dok, tadi kan jadi di dalam medical check up gak hanya membicarakan masalah gangguan kesehatan pada anak, tapi juga bisa mengedukasi orang tuanya terkait tadi yang harus dilakukan, pemantauan. Mungkin kita tersebut sebagai orang tua juga udah terlalu larut dalam pekerjaan, sehingga kadang-kadang lupa ya. Iya, itu akan bantu diingatkan nanti dokter anaknya. Sama sebagian dokter Monik itu pas-pasin saya gini, dok bilangin dok gitu. Karena banyak anak-anak juga sekandang kritis gitu. Jadi kalau orang tua yang bilang dia gak percaya gitu. Nunggu dokternya yang bilang baru percaya. Aku guru ya, kalau guru dokter gitu. Kalau bilangin ke anak saya gitu. Saya udah capek dok, ngingetin dia. Misalnya suka katakanlah minuman yang terlalu manis misalnya, atau mungkin males wahraga gitu ya. Tolong dok, ingetin dok gitu. Jadi ya sebenarnya itu juga salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh sobat sehat resem semuanya. Kalau misalnya memang pengen dokternya langsung gitu yang mengedukasi anaknya. Tapi ini biasanya itu terjadi pada anak-anak yang kritis, anak-anak yang pinter biasanya ya. Menyewa persatunya orang tua, ada aja alasannya gitu ya dok. Iya, iya, iya. Ya ada aja dok anak-anak seperti itu gitu. Tadi kita bahas dikisah tentang ini ya dok, masih penasaran nih masalah cuci darah pada anak ya. Kemudian konsumsi, rekomendasi konsumsi, minuman manis itu sebaiknya tuh dalam sehari tuh berapa kali gitu. Oke, jadi sebelumnya saya perlu menekan juga agar tidak salah kaprah juga gitu ya. Bahwa kalau yang cuci darah sekarang pada anak-anak itu mungkin bisa dilihat fullnya di IG Live kemarin gitu ya. Yang terjadi saat ini tuh kebanyakan karena peradangan pada ginjal, misalnya sinonefrotik, glomerulonefritis, dan penyakit bawaan gitu. Bukan karena kata-kata langsung minuman-minuman manis langsung menyebabkan tersebut. Enggak gitu. Karena beda nih penyakit ginjal kronik pada dewasa dan anak beda. Kalau pada dewasa memang kebanyakan karena DM, hipertensi. Kalau pada anak banyaknya kena kelainan bawaan ya, dan kelainan sinonefrotik itu banyaknya gitu. Nah tapi tetap, kalau misalkan kita tahu dari NHS, bahwa untuk mencegah ya, pencegahan, ya terutama biar enggak mengalami masalah ginjal. Di kemudian hari setelah remaja atau dewasa, tetap membatasi asupan gula, garam, suplementasi, dan obat-obatan harus sesuai rekomendasi dari dokter. Aktivitas fisik yang cukup ya, itu penting melakukan asupan cairan yang cukup, diutamakan air putih ya. Kalau kita rekomendasi dari AH, American Heart Association ya, itu kalau untuk anak di bawah usia 2 tahun, tidak di rekomendasikan pemberian gula tambahan. Jadi enggak boleh diberikan. Jadi asupan makan aja itu? Ya, asupan makanan kita sehari-hari aja, enggak perlu jangan diberikan asupan gula tambahan. Ya kecuali gini misalnya, katakanlah di buah yang memang udah ada gula alaminya gitu. Mungkin itu sulit untuk dihindari. Tapi untuk tambahan misalnya, menambahkan gula dalam kuenya, dalam susunya itu tidak di rekomendasikan. Sementara untuk anak di bawah usia 2 tahun ya. Kalau di atas 2 tahun, untuk anak itu maksimalnya hanya 25 gram per hari atau kurang dari 10% dari total kalori harian. Jadi, ya mungkin sebagai orang tua kita harus lihat lagi. Harus lihat lagi. Kadang-kadang kita ada minuman kemasan yang satu minuman kemasannya udah 27 gram misalnya. Itu kan satu aja udah melebihi. Jadi 25 ya dok ya? 25. Jadi sekarang rajin-rajin ngeliat ya. Kalau minum. Ada minuman-minuman yang saya lihat tuh, satu minumannya udah 27 gram. Maka itu kan udah berlebihan gitu ya. Jadi harus kita batasi. Bukan berarti gak boleh sama sekali ya. Jadi itu juga jangan salah kaprah juga. Gak boleh sama sekali gitu. Tapi harus dibatasi. Katanya harus bener-bener nih. Takutnya nanti dipotong-potong. Takutnya malah dibilang gak boleh sama sekali. Bukan gak boleh sama sekali. Tapi harus dibatasi. Harus dilihat lagi. Kadang-kadang kita sebagian orang tuh lupa kan gitu. Pagi dia udah katakanlah minuman-minuman manis. Terus nanti ada makan kue yang manis lagi. Apa kau diakumulasikan? Mungkin udah lebih dari itu gitu. Makanya sebaiknya memang dibatasi atau dihindari. Tapi bukan berarti yang gak boleh sama sekali. Dan hubungan sebab-akibatnya juga gak langsung gitu ya. Itu biasanya terjadi di kemudian hari melalui tahap dia obesitas dulu. Melalui tahap dia DM dulu. Hipertensi dulu. Baru akhirnya ujung-ujungnya mengalami masalah pari jinjalnya. Demikian. Jadi terus tadi, terutama tadi pada anak-anak yang mungkin mempunyai orang tuanya atau kakek-nenenya yang mempunyai riwayat DM ya dok itu juga punya ada edukasi sejak dini. Walaupun bukannya gak boleh, tapi dibatasi. Dan kita kayak melakukan suatu preventif ya. Preventif ya. Karena kalau kembali lagi kan ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan remitatif. Kalau kuratif itu mengobati. Kalau kita sakit, ketemu dokter anak, diobati. Tapi fokusnya pada hanya mengobati. Tapi tidak menilai keseluruhan ya dok. Tapi dokter Monik ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai gaya hidup ya untuk anak-anak ya, kita juga jangan hanya fokus ke anaknya. Karena kita lupa orang tuanya. Kakaknya gitu ya, kita gak bolehin dia untuk makan apa. Tapi orang tuanya tetep gitu. Kita suruh anaknya olahraga, tapi orang tuanya gak mau olahraga. Jadi memang kalau misalnya kita mau pola hidup itu ya dalam satu keluarga secara bersamaan gitu. Jadi anaknya itu gak merasa kayak left behind gitu sendiri. Jadi ada contohnya dulu orang tuanya. Seperti apa dia akan melihat ya, apa yang dia lihat gitu ya dok. Iya betul sekali. Nah oke, jadi udah banyak nih dari kita membahas masalah kasus cuci darah, kemudian memanjang ke kasus lain. Gak hanya tadi, gak hanya cuci darah sebenarnya ada penyakit-penyakit lainnya yang harus kita, kita sebagai orang tuanya aware gitu ya. Termasuk ini tuberculosis. Oh iya. Tuberculosis juga kan salah satu masalah juga di Indonesia gitu. Makanya dipakai pendekat kecap-cap kita untuk anak-anak usia sekolah dan remaja, kita lakukan ronson thorax juga gitu. Karena bisa jadi itu salah satu entry awal ya. Walaupun untuk penegakan diagnosis kita harus secara holistik juga. Ada pemeriksaan, melihat gejalanya, scoring dan lain. Tapi itu bisa menjadi entry awal juga gitu. Jadi walaupun sekarang lagi malaknya gagal ginjal, sebenarnya itu kasusnya sangat sedikit dibandingkan dengan masalah-masalah kesehatan lain. Seperti stunting, TB ya, malnutrisi. Itu juga salah satunya bisa melalui medical check-up tadi. Kan kebanyakan orang tua tahu nih kalau TB tuh ada keluhan batuk. Padahal entry point gak hanya batuk ya dok. Nah mungkin dokter bisa merekomendasikan gimana orang tua mengenali kalau anaknya tuh risiko TB dan lain sebagainya selain ada keluhan batuk dok. Iya. Paling sering adalah sebenarnya dari kontak awalnya ya. Dari kontak TB ya. Kalau misalnya ada kontak di keluarganya yang sakit TB, maka itu anaknya memang harus dibawa untuk screening ya untuk TB. Jadi ada screening TB lagi ya? Ada screening TB ya. Itu juga bisa kita tambahkan di paket MCU kalau memang ada indikasi gitu. Ketika datang dok ternyata ada kontak ya. Kita bisa tambahkan screening untuk pemeriksaan labnya ya untuk TB. Nah kemudian juga kalau misalnya ada keluhan. Dari keluarganya juga dok ya ada sekitar lingkungannya ya dok. Betul bisa juga. Se-HRT-nya dan lain sebagainya gitu. Pembantu di rumah atau HRT. Atau mungkin tetangga yang memang sering kita titipkan anak misalnya gitu ya. Jadi itu harus kita lihat lagi ya. Nah selain gejala batuk, kalau dewasa kan banyaknya batuk gitu ya. Pada anak bisa aja gejala demam lama. Atau mungkin nafsu makannya rendah. Anaknya kesulitan kenaikan berat badan. Atau ada pembesaran kelenjar-kelenjar kita bening ya. Itu bisa juga menjadi gejala-gejala awal dari TB yang kita harus deteksi juga nih. Melalui salah satunya bisa melalui MCU juga gitu. Gigi juga masalah gigi juga ya tadi. Jadi cuma masalah karies gigi bolong sedikit tapi nanti kalau gak di tindak lanjut atau gak dilakukan, itu gak dilakukan tata laksana itu bisa merembet ke yang lain-lainnya juga ya. Benar. Jadi gigi itu selain estetiknya terganggu, tapi juga ternyata jangan salah gitu ya. Jadi infeksi pada gigi yang berat, apalagi udah sampai ke akar gigi, itu bisa juga menjadi infeksi pada jantung loh. Bisa juga infeksi ke otak. Nah jadi itu juga, maksudnya kadang-kadang kita kayak ah gigi doang gitu ya. Padahal itu bisa merembet juga infeksinya ke tempat-tempat lain gitu. Makanya kita harus deteksi di ini juga kalau memang udah ada. Karena gigi apalagi gigi yang berbolong ya, itu harus kita deteksi dan kita konsultasikan juga. Nanti kalau misalnya ternyata ya alhamdulillah bagus ya gak masalah. Tapi kalau ternyata memang ternyata ada karies dentis ataupun ada gigi bolong yang perlu evaluasi berlanjut, maka nanti perlu konsultasi tambahan setelah MCU untuk nanti kita perbaiki masalah-masalah tersebut. Ada yang bilang kalau lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena kalau udah sakit gigi juga, sakit hati juga. Jadi sensi, jadi moodnya, jadi kacau dong ya. Iya, udah paling gak enak kalau sakit gigi. Jadi banyak banget yang kita kupas tuntas ya. Mungkin gak kuas tuntas tapi permukaannya. Tapi kita bisa bicara banyak dari medical check-up itu apa saja yang bisa kita temukan ya. Betul, luar biasa ya manfaatnya memang. Duk, jadi kan ada gak pesan-pesan sponsor dari dokter nih terkait dengan medical check-up anak? Ya, kalau dari saya sih, saya selalu pengen itu kan anak-anak Indonesia ini secara keseluruhan itu memiliki masa depan yang baik, masa depan yang kemilang gitu ya. Salah satu caranya adalah kita melakukan deteksi dini, kalau ada masalah-masalah kesehatan. Karena prinsip semua penyakit itu sebenarnya semakin cepat terdeteksi, maka penanganan juga akan dilakukan lebih cepat. Maka nanti outcome atau hasilnya juga akan lebih baik dibandingkan kalau ketahuannya udah terlambat ya. Nah, salah satu cara deteksi dini adalah dengan cara medical check-up ini ya. Karena kenapa? Karena tadi kita melihat aspek pertumbuhan, perkembangan juga penyakit ya. Penyakit ya, masalah kesehatan yang pada anak, masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak, sering dilupakan. Kita bisa lihat di sana, bisa deteksi di sana ya. Kemudian juga kita membuat paketnya itu sebaik mungkin dengan modifikasi dari rekomendasi berbasis American Academy of Pediatrics. Kita buat satu hari, selesai pasiennya, dokternya yang datang ke situ gitu ya. Mempermudah pasien, mempermudah orang tua pasien gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau saya bilang, Fabi ayi ala irobikuma tukazibah nikmat, apalagi yang kamu dustakan gitu. Udah dibuat sebagus itu paketnya semurah itu, semenarik itu. Jadi mudah-mudahan sobat sehat, RSCM dan RSCM Kencana semuanya. Ayo kita datang untuk check-up anak kita di RSCM Kencana. Ditunggu ya. Manfaatkan ya dok, mumpung di bulan baik, ya bukan bulan baik, bulan khusus kemerdekaan. Jadi RSCM Kencana ternyata memiliki paket-paket medical check-up yang dipromosikan spesial harga-harga khusus ya, tarif khusus ya, manfaatkan gitu. Di hari Selasa dan Kamis, dan selesai pada hari juga. Jadi kalau memang sekolah ya izin aja mungkin ya boleh dengan sekolahnya, karena untuk kebaikan anaknya juga. Baik, terima kasih dokter. Sebenarnya untuk pembahasan hari ini, jadi tadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa tadi untuk anak, biar ingat ya dokter Panjang, tadi kita simpulkan untuk anak jangan tebak-tebak ya. Jangan tebak-tebak, benar. Kemudian masalah tumbuh kembang, masalah perkembangan anak ini berjalan terus dengan prosesnya, sehingga sebagai orang tua sebaiknya memfasilitasi masalah tumbuh kembang ini. Sesuai dengan fasenya, sesuai dengan fasenya. Dan MCU merupakan salah satu solusinya ya dok, ya untuk detresi dini. Mungkin, apa ya, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut daripada orang tua atau sobat sehat yang bertanya itu boleh bertanya mungkin di akun Youtube. Iya, bisa di kolom komentar atau di GRCM atau bisa juga call di call center dan WA center kita ya. Untuk pendaftaran juga dok bisa di WA center gitu akan dibantu. Terima kasih banyak. Jukup menarik ya dok. Semoga bermanfaat dan mencerahkan dok ya. Semoga. Jadi dokter Manik gimana? Kira-kira tertarik bahwa anaknya MCU? Jadi kayaknya ini, baliklah ini. Oh iya ya, anak saya kemarin ulang tahun belum saya kasih hati ya. Ditunggu dok ya. Iya, iya benar. Itu juga anak saya kemarin juga gitu tuh. Ketika, apa namanya, lulus SD kok badannya kecil ya, baru sadar gitu. Kan pandemi 3 tahun tuh kayaknya gak kelihatan ketika pas akhir lulusan kok anak saya kecil gitu. Saya tanya ke dokter yang ada yang lain gitu, dok, oh gak apa-apa ibunya kecil gitu. Berapakan dokter. Tapi ketika ke dokter kumbu kembang, itu dilihat, dibalikin lagi, dilihat kurva-kurvanya. Oh ini sebenarnya orang tua ayahnya segini, ibunya segini, harusnya anak bisa seperti ini gitu. Ya, itu kepotensi genetiknya ya. Nah, itu tadi kan, itu berarti di school age ya dok ya. Ya, betul. Nah, itu nanti dilihat lagi. Jadi saya balik lagi, oh ya kurvanya seperti ini gitu. Jadi memang kadang-kadang larut dengan pengerjaan ya. Nanti jadi saya jadi ingat lagi nih, ulang tahun harusnya diberikan, itu ya. Wah, ada ulang tahunnya ya itu. Medikap cekap. Saya udah janji nih dengan dokter Reza nih, ya di selasa atau kamis ya. Di bulan Agustus masih tarif khusus ya. Iya, betul. Jangan lupa, Sobat Sehat RSCM, untuk segera manfaatkan momen ini. Ketemu dengan dokter Reza dan dokter-dokter lainnya ya. Ada timnya. Ada timnya. Jadi jangan takut memang ada timnya setiap sasa dan kamis. Dan anak nggak perlu muter-muter, cukup duduk di lantai 5, nanti dokternya akan melakukan kunjungannya. Baik, demikian dokter Reza, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih Sobat Sehat RSCM. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di akun YouTube RSCM. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.